Masih banyak pemilik kendaraan terjaring rahasia belum melunasi pajak. Kurang lebih lima puluhan kendaraan roda dua yang terjaring belum melunasi pajak kendaraan saat dilakukan sweeping gabungan oleh Satlantas Polresta Pulau Ambon, Dinas Perhubungan bersama Dinas Pengelola Pendapatan Asli Daerah Setempat. Panit 2 Unit 8 Sat. PJR Polresta Pulau Ambon, Lahamsa Siompo. Saat memberikan keterangan kepada tim DMS Media Group menjelaskan sweeping gabungan yang dilaksanakan ini, selain meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas, juga meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan. Pihak kepolisian dari Satuan Satlantas Polresta Pulau Ambon, katalah Lahamsa, dalam tugas ini hanya membantu menyiapkan personil di lapangan sesuai permintaan guna kelancaran kegiatan rahasia pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat yang belum melakukan pelunasan pajak kendaraan. Dalam kegiatan rahasia ini, pihak Satlantas Polresta Pulau Ambon tidak melakukan tilang kepada para pengendara, dan hanya memberikan peringatan agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama jika berkendara di jalan raya, karena saat ini telah ada sistem tilang elektronik. Dikatakan pelaksanaan kegiatan rahasia ini selain menciptakan ketertibaan dalam berlalu lintas, pihaknya juga membantu pemerintah daerah guna memastikan para pemilik kendaraan yang hingga saat ini belum melunasi pajak, segera melakukan pembayaran pajak. Bagi para pengendara yang terjaring dalam rahasia belum melunasi pajak, maka mereka diarahkan untuk dapat melakukan pengurusan pembayaran pajak langsung di tempat oleh petugas dari pengurusan pajak daerah yang menggunakan mobil khusus di lokasi tempat rahasia dilakukan. Diakuinya, dari rangkaian sweeping yang dilakukan, hanya satu dua pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas, namun sebagian besar telah sesuai aturan, sementara yang banyak terjaring adalah mereka yang belum melunasi pembayaran pajak kendaraan. Setiap kita turun per hari itu, kita membuat kekurangan kurang lebih 10 sampai 15. Tapi yang tidak menaati pajak kurang lebih rata-rata dalam satu hari itu 40 sampai 50. Harapan Bapak kehidupan untuk ketinggiatan ini? Supaya tetap dilaksanakan untuk mengingatkan kepada masyarakat supaya tak bayar pajak. Disinggung soal rahasia ini, apakah rutin dilakukan? Katalah Hamza, pelaksanaan kegiatan rahasia ini rutin dilaksanakan, guna memastikan ketertiban berlalu lintas dalam kota Ambon berjalan aman dan lancar. Sekaligus menyatkan para pemilik kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, tidak melakukan penundaan pembayaran pajak kendaraan mereka hingga dalam waktu yang cukup lama.